Tentara bayaran Rusia Wegner melakukan pemberontakan pada akhir pekan lalu. Atas kejadian tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada bangsanya bahwa dirinya telah memerintahkan agar menghindari pertumpahan darah selama pemberontakan itu. Ini adalah sebuah jahat yang tersebut untuk bagian kita. Kami telah menciptakan ini memperbaiki kekuatan dalam kegiatan dan Perubuhan. Kami telah mencoba untuk mencoba untuk membuatkan kekuatan dan kekuatan dan kekuatan. Dan sejauhan dari kekuatan dan kekuatan kekuatan dari kami. Jadi, pada saat kekuatan, oleh saya perempuan menjepang, kami mencoba untuk menghindari kekuatan 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 dan kekuatan dari kekuatan. Putin pun berterima kasih kepada penduduk Rusia atas daya tahan, persatuan, dan patriotisme yang mereka tunjukkan. Putin juga mengatakan bahwa Barat dan Ukraina ingin tentara Rusia saling menembak. Untuk itu, ia memperingatkan bahwa upaya-upaya menabur kerusuhan di Rusia jelas akan gagal karena solidaritas warga sipil Rusia. Tak hanya itu, Putin menuduh para pejuang Wagner yang memberontak sebagai pengkhianat. Putin menawarkan kepada mereka untuk menandatangani kontrak dengan militer atau pergi ke negara tetangga Belarusia. Pemerintah Rusia mengatakan bahwa pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, telah setuju untuk mengasingkan diri di Belarusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!